Pasukan Turki menembaki pasukan pro-pemerintah suriah yang mencoba membantu milisi kurdi untuk membendung invasi Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut, iring-iringan pasukan pro-asat itu sebagai rombongan teroris yang bertindak sendiri. Erdogan menambahkan, tembakan artileri pasukan Turki berhasil memaksa konvoy militer itu berbalik arah. Sayangnya, organisasi terorir mengambil langkah yang salah dengan keputusan yang mereka ambil. Tak mungkin kami membiarkan mereka, dan mereka akan membayar dengan mahal, ujar Erdogan. Sebelumnya televisi suriah menayangkan iring-iringan tentara melintasi pos pemeriksaan dengan lambang milisi kurdi. Saat melintasi pos pemeriksaan itu untuk menuju Afrin, sebagian anggota rombongan meneriakan slogan, Satu Suriah, Satu Suriah. Invasi militer Angkara ke wilayah utara Suriah ini sudah berlangsung sebulan dan ditujukan untuk menghancurkan milisi kurdi YPG. Pemerintah Angkara melihat YPG sebagai potensi ancaman dari seberang perbatasan terhadap keamanan dalam negeri Turki. Milisi YPG menyambut kedatangan pasukan pro-pemerintah Suriah yang termasuk di dalamnya milisi-milisi pro-ASA tapi bukan anggota militer Suriah. YPG mengatakan, pasukan tersebut kini sudah dikerahkan ke garis depan yang berhadapan dengan perbatasan Turki. Namun, YPG tidak menyebutkan kesepakatan yang dicapai para petinggi kurdi dengan Presiden Assad pada minggu, tanggal 18 Februari tahun 2018, untuk mengirimkan angka Suriah ke kota Afrin.